Orang bisa nyanyi, lagunya shadow, apa-apa, koplo, koplo Gue salah tempat tadi, pada saat joget-joget gitu, berisik mereka berdua ngobrol Nih, Mbak Bi tinggal bisikin kami diri Apaan tuh? Tung yang di pojok, siapa yang di pojok? Selin, Selin Ben, selanjutnya Mbak Bi, kasih tau Bi, ini baru balik nama, SNK Mas, SNK Lama Ini Selin Selin Ini Eman, sahabat yang disini Eman tukang roti, gue tau Tukang-tukang roti Apalagi Juminten Eman tukang roti Apalagi Juminten Pak Juminten? Ini Lika liku laki-laki Buat sahabat viral Kalau Eman aslinya bukan tukang roti Apa itu? Tukang bohong Buat sahabat viral Gak mungkin, Eman pasti tukang roti Kalau tukang bohong bukan Eman Capa ya? Bigi Buat sahabat viral di rumah nih ya Yang memang, ya generasi-generasi sekarang ya 90-an Bi Betul Nah, enggak yang generasi sekarang Ya Mungkin belum banyak yang tahu Betul Dulu ada lawak, ada grup lawak namanya 4 sekawan Betul Dan sinetronya sangat fenomenal Lika liku laki-laki Ada tambahannya Apa? Lika liku laki-laki tidak laku-laku Ada tambahannya juga Betul Lika liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka Semangat deh Gak ada Selin semangat Tadi gue berani begitu Dia orang yang begitu Kalau ada janda Anak kesantunin Emang yang dikawinin Ada makna visualnya Ada ya makna visualnya Mainkan Lu belajar dong dari senior Orang ternyata Bukan cuma pernikahan Sunatan doang kasih kartu Percerain minta dikasih kartu Selin Udah ingkran? Udah Kita mau ngirim bunga nih Tenang aja tenang Undangan Bentar lagi undangan ya Undangan apa? Ada undangan ada catering Ada tumpengan Emang kamu kawin lagi? Hah? Merayakan percerain Maksudnya chapter hidup baru gitu Itu tahun berapa? Udah open BO aja Itu tahun berapa itu? Itu tahun berapa tadi? 92 Kalau empat sekawan terbentuk tahun? 91 Oh baru satu tahun ya Oh langsung dapet Luar biasa loh Iya Baru satu tahun udah langsung Kenapa kan punya grup masing-masing sebelum ini Bang Dery apa? Dulu ada di Gideon Grup sama Gini Mas Sion Tuh gue tau Jimmy Sion Sion Amo Bang Dery Iya gini aja Gideon Dulu sineternya mereka gara-gara Gara-gara Gue sempet jadi figurannya Cara-gara Gara-gara 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 Amin jadil banget sih Sempet gue jadi figurannya di pesta Sekarang tapi masih aktif di grup? Masih Atau udah live group? Udah masih Pas sekamar sekarang Pas sekawan Pas sekawan Alah dulu pas sekawan sekarang pas sekamar Pas sekamar kan bayarnya murah Tapi kalau sekarang Isi grupnya tau gak biar Papa Bi? Ya biasa Air putih untuk obat asem lambut Tapi luar biasa ya Terbentuk 91 92 Langsung dapet Satu judul sinetron Mereka langsung peran utama Iya betul Parang Ujabi dulu Parang Ujabi Apal dia ma Eh kita pernah satu sinetron bareng lagi ya Sama dulu di tukang bubur naik Harli Eh Haji Tapi waktu dulu usianya Berapa ya? Nah itu Bapi berapa itu? Apalagi itu masih Seru ya kalau Bapi lagi ngomongnya Oh dari samping ngeliatan banget Iya 25 tuh Mas Kamaru berapa ya? Berapa ya? Itu pataranya pada mati sih Udah-udah para Udah gak ada Masa? Ini yang hidup aja mau aneh bunuh besok Ini masih lucu aja mas Angkatan Aba Komaru Rata-rata Ubud Udah gak ada sih Masa? Eh siapa pelawak yang kita tahu? Udah masih ada juga Jojon Oh jangan nih Almarhum Cahiyo Almarhum Mario Prapto Pak Kimu Pak Kimu Haji Kimu Haji Firman Haji Ogut pasti ada Kan belum pat sekawan Eh Haji Ogut pasti ada Tom Tam Group Grup lawak Tom Tam Group Tom Tam Group tahu gue Astaga Aba Komar keluar Tom Tam Group Ngerampok Ginanjar Aba Derry Dari Jimmy Gideon Dari Gideon Group Ini perampok Jadi diambil Mereka bikin pat sekawan Kalau Eman dari mana? Eman dari Eman dari Eman dulu deh Saya nemuin dibak sampah dulu Yang bawa Eman itu Dia aslinya perek Penata rekam Radio SK Penata rekam radio humor Oh di SK SK Oh SK Jadi itu idenya Pak Haji Komar Sebetulnya untuk menyatuin pat sekawan Nyomot 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 Pak Komar dulu kan punya acara pagi-pagi Kuliah subuh Optimis Optimis Astaga Aduh tapi sakit ah duduk disini Boleh duduk disini gak sih Hei 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 Pengen sembarangan aja lah Orang udah copot sepatu Enggak kelin kalau jalan Kalau jalan kiri-kanan Bawakannya pengen jual kebun Memang apa? Bawakannya model ya Eh tapi pat sekawan masih ada kan? Masih ada Masih lengkap Masih manggung Masih Makanya gue bilang tadi Kalau manggung sama dia Kodang-kodang gue lari kesini Mas jangan banyak gerak Biarin kita aja bertiga Tanggal 7 Oh gitu? Kenapa kok? Kan masih sakit Masih sakit Ada sakit Tapi kadang-kadang Pak Jokomar Kalau kita udah ngelawa Karena passionnya itu ya Jadi kalau di panggung tuh lupa ya Pak Ji ya Oh iya kan harus Yang namanya totalitas itu adalah Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan Dan mengerjakan apa yang kita cintai Bill Kalau lagi manggung Lupa sama sakit Ingat loh bayaran mah Pak Ji Pak Ji Eh gue belum Kalau duit Pak Ji Ada nasihat gak nih buat cewek-cewek? Iya Atau gimana Pak? Boleh dong Kalau misalnya nih Karena sekarang gue nantemen Di dunia komedi juga nih sekarang Di dunia ini tidak ada kekuatan yang melebihi Seorang perempuan yang Berniat untuk bangkit Pas Itu pas tuh Pas banget tuh Tidak ada kekuatan yang melebihi dari Seseorang perempuan yang Berniat untuk bangkit Dia bisa mampu bertahan di masa sulit Dan mampu keluar Jadi kalau kita Kalau seorang perempuan Menghadapi rintangan dan tantangan Jangan menghindar Masuk ke dalamnya dan Tundukkan tantangan itu Wow Mau nanya boleh? Ini materi lawak kapan? Gak ada ini Ini apa materi buat orang bertobat ya? Perempuan Perempuan itu Perempuan Terdiri dari tiga suku kapan Perempuan, empu, dan an Kalau perem? Peremp artinya tempat penyimpan Mangga itu di perem supaya masak Matang Iya Kalau empu? Empu adalah sebutan untuk seorang ahli Membuat benda pusaka Empu gandring Empu seri Oh iya Benar-benar Kalau annya? An itu sebuah akhiranhan Apabila satu kata diberi akhiranhan Maka dia artinya akan jadi Main-mainan Kata mobil diberi akhiranhanhan Jadi mobil-mobilan Pestol Kata pestol diberi akhiranhanhan Akan jadi pestol-pestolan Jadi perempuan artinya? Perempuan artinya Tempat menyimpan benda pusaka-pusakaan Oh Bedang-bedang anda sih Hei Ayo Serius loh Gue udah Gue udah ready loh Mau pikir nih Apa kata-kata bijak nih? Pusaka kan perempuan di rumah tangga itu Sebagai orang yang memegang pusaka Iya Kita gak tau Tuhan menciptakan duniannya hanya untuk perempuan Masa sih? Matahari Matahari Mungkin jenis kelaminnya perempuan tuh Mak Karena mak Mak Matahari bukan pak tahari Bumi Bumi itu perempuan Asal kata dari kata ibu-ibu Bumi bukan pak Mie Bulan-bulan Bulan yang bulan Ibu-ibu Kepikir baru kepikir Bintang yang kecil-kecil Bintang Bintang Asal kata dari kata bibi Bintang bukan mang Bintang Gak mau naf Ini kita yang bego apa yang nyusruk Enggak Bintang bibi ya Enggak lucu beneran Ini enak kita bego berjamaah apa Ini aja Makan Mama Minum Mambi Perempuan semua Semua ya Semua nama-nama kota di Nusantara Penyakitnya juga perempuan penyakitnya Penyakitnya kok perempuan Budak Budak Bisul Bibi Buduk Oke Ini ada pak tahari suara lain kita lihat dulu ya Aduh Oke keren ya Ini paski berarti udah punya podcast Paski sendiri udah Paski ini Persatuan Persatuan Seniman Komedi Berapa tahun udah Udah 16 tahun Sekarang ketua umumnya Pak Jarwo Jarwo sekarang Jarwo Bang Dery Saya dulu Dua periode Sekarang Jarwo Sekarang saya penasehat aja Penasehat jemput dinasehatin gue doang Itu kepikiran bikin podcast dari siapa tuh Enggak itu kan punyanya paski ada youtubenya paski Jadi supaya lebih enak lagi ya gue bikin lah itu apa namanya Sebenarnya namanya nongki nongkrong bareng paski Bukan podcast Cuma bentuknya bisa jadi podcast bisa jadi kita datang kemana terus Enggak cuman pelawak aja siapa aja Macem-macem bisa ya Tadi Celine bertanya bagus nih pertanyaan Gimana sih sebetulnya kan Celine sekarang kan lagi berusaha untuk keluar dari Apa namanya Iya Tadinya kan Celine dikenal sebagai seorang pemain sinetron kan Sekarang udah mulai pengen bermain komedi Tadi banyak berguru nih sama Bang Dery Tapi tadi Pak Anji Komar bilang Ternyata ngelawak itu 75% adalah konsep 25%nya adalah spontanitas Kenapa kayak begitu Supaya kita mengukur ke lucuannya Dan juga kan kadang-kadang kita harus tahu Jangan sampai ketika melempar lawakan orang tersinggung Jangan disomasi Betul Karena harus kuat Nah betul Memang beberapa tahun ini ya Udah mulai bergeser sih ya Yang dulu lawakan memang berkonsep Akhirnya lawakan-lawakan ya Bercanda-becanda pribadi Iya Ngeceng-ngecengi gitu ya Saya juga pribadi sering melakukan hal itu juga Tapi sekarang tuh udah ada gini lebih sulitnya Udah ada yang tidak boleh dan boleh Kalau dulu tuh enaknya kita bisa bercanda sepuas kita ya kan Enggak justru lebih parah dulu Iya Karena zaman dulu gak boleh Dulu kenapa? Kan gak boleh ada aturan Kalau zaman-zaman baru-zaman baru-zaman Harus tidak boleh-boleh Sekarang kan bebas Oh gitu ya Kita harus kuasai itu Apa namanya Ada Sarap namanya Ada pola Master trick Point trick Juking trick Apa itu? Apa tuh? Itu misalnya bagi-bagian Kalau dari Pantesnya Mobil Sedan mewah Ini apa Ini ada Kalau Abakomar Minibus Eman Eman gelobak sampah Jadi ada pembagiannya Master Master trick Point trick Juking trick Itu ada teorinya Ada teorinya Kalau sekarang tuh harus ada yang kesetan Jadi aku kayaknya harus banyak mempelajari tentang lawakan Kalau lawakan yang diaman dulu dan sekarang itu berbeda Oke aku siap jadi private Tapi ada satu hal yang menarik ya Waktu itu kan kebijakannya Memang waktu itu Ordo baru Memang kebijakannya Udah ada kebijakannya Lawak tuh harus hati-hati Tidak bisa menyerempet-merempet Tapi baku Ada aturan jelas Ada aturan Nah kalau sekarang Semua bisa jadi pemerintah Betul Dari sosial media Semua bisa ngomong Semua bisa melakukan banyak hal Moresi Semua tampang somasi Tinggal konsentrasi di kemampuan Di kompetensi di yang mana Ada pelawak Ada senimbang Yang dominannya di verbal Ada yang dominannya di slapstick Ada yang pakai bahasa tubuh gitu ya Dia punya kecerdasan kinesetik namanya Ini kecerdasan linguistik Teman-teman yang tiap hari ngoceh Di stasiun TV Dia harus memiliki Linguistic intelligent namanya Kemampuan verbal Misalnya bak Kalau Abi kan kekuatannya kan di komentar Selalu pinter Kalau Inul kan di suaranya nyanyinya Kalau Selin kan sekarang udah mulai di jokes-jokes Gerakannya Kalau aku banyak diem Tapi aku di kecantikan Kuat Aku banyak diem Makanya Bu Christian sebagai pos Kenapa sih Melani sekarang banyak diem Emang aku di hire bukan karena kepintaran aku Karena Hanya karena kecantikan aku semata Dan hasilnya Kada masalah Kada masalah Kada masalah Mel mohon maaf Melih Iya Badi lu lagi Oke Minyaknya baru keluar Tapi saya mau tanya Yang terakhir nih Ada minyaknya Saya mau tanyain terakhir Bedanya Pelawak jaman sekarang Sama jaman dulu itu apa Tangan dulu jangan dijawab Nanti perbedaannya Ayo udah Jawab dulu Beda-beda Ayo apa Jawab Saya ada acara lagi Oke Satu yang paling membedakan Tadi bener Kalau itu tadi mas Komar bilang Kalau jaman dulu Melawak harus punya konsep Harus jelas ceritanya Kalau sekarang kan banyaknya improv aja Improv itu yang paling bahaya Kalau tidak Berisiko Dia punya talenta Tapi sekarang aku mempelajari sesuatu sih Jadi komedian itu ternyata mereka punya tim sendiri khusus Untuk mengulik naskah Jadi mereka bisa mempunyai materi yang lebih jelas Kita tinggal mainin aja Makanya enak melawak jaman dulu Ada timnya nulis materi Kita sekarang Kita bikin materi Kita main Rontok rambut lama-lama Dan kalau kita jangan lupa Nonton klinik TNN Nanti jam 18.30 Bape sehat ya Sehat Sehat Oke dan teman-teman tetap di Kopi Viral